Jelang bulan ramadhan harga sejumlah bahan pangan di pasar kamis kota Gorontalo mengalami kenaikan pada kamis 29 Februari 2024. Rica dan bawang merah menjadi dua komoditas yang paling signifikan mengalami kenaikan harga. Harga Rica saat ini mencapai Rp50.000 per kilogramnya yang dimana naik Rp10.000 dari sebelumnya yang berkisar pada Rp40.000 per kilogram. Bawang merah juga mengalami kenaikan serupa dari Rp35.000 menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini dikeluhkan oleh para pembeli seperti Sri Marseliana dan juga Marwaz Shafi'i. Sri mengatakan meskipun harga naik, dia tetap bersyukur masih ada makanan yang bisa dibeli. Namun ia menduga harga baru akan turun setelah hari pertama ramadhan. Marwa, seorang ibu rumah tangga, merasa kesulitan dengan kenaikan harga ini. Dia berharap pemerintah dapat melakukan upaya untuk menurunkan harga bahan pangan. Berikut adalah tabel harga beberapa bahan pangan di Pasar Kamis Kota Gorontalo dibandingkan Pasar Senin Gorontalo. Harga beras mencapai Rp15.000-Rp16.000 per liter yang sebelumnya mencapai Rp12.000 atau Rp13.000 per liternya. Harga gula pasir mencapai Rp12.000 per kilogram. Harga daging sapi mencapai Rp125.000 per kilogram. Harga daging ayam mencapai Rp50.000 per kilogram. Harga minyak goreng mencapai Rp21.000 per kilogram. Harga telur ayam mencapai Rp50.000 per bagi. Dan harga ricak riting mencapai Rp50.000 per kilogram. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.